selamat menikmati halo lor, Assalamualaikum Dekabari semoga kalian sehat selalu UTW menjemput si Tole ke bengkel Pawon Garagi karena banyak banget yang tanya kemana sih Mas si Tole ini Mas? kok.. ini banget udah belakang maaf, maaf, maaf banget karena ada besi-besi nih oke, lanjut pembicaraan kemana sih Tole kok? lama banget nggak muncul, terus ada juga yang tanya gimana keadaannya si Tole nah, kali ini kita langsung aja ges ke Pawon Garagi kita lihat si Tole, apakah sudah bisa dipakai? apakah kita masih cuma melihat bongkaran-bongkarannya aja kita langsung lihat saja lor terus, kalian juga penasaran kan? si Tole sekarang ini udah speknya gimana? pakai spare patah aja yang kuganti kok lama banget penasaran kan? oke timbang kalian penasaran aja kita ges kesana kita lihat si Tole, Bismillahirrahmanirrahim sepeda ini sepeda menyengsari ini nih, si Tole oke, maaf kalian lakukan pake USD atau ini nanti servernya ini tak ganti ya lho ini terlalu gede ini ya mas mekanik ini enak pakai keaniknya aman aman mas oke sekarang si Tole sudah bangkit kembali nah untuk soal depan ini udah ganti loh kan kemarin usd-nya CRF 150R sekarang ini udah ganti tele tapi ini juga enggak enggak pasti selama disini nyoba ini enak gak sih pakai tele tele 230R seperti inilah penampakan situ lelur kalian pasti penasaran untuk yang diganti ini ini cuman ya sekok sama sepet mesin Oh iya saya tahu lagi sama ini ini box filter Nah untuk filter juga aku bikin video tersendiri saja biar lebih fokus kita sekarang fokusnya nge-review apa aja yang diubah itu aja Oke dari depan kan udah tak jelasin sekok depan nah sekarang mesin mesinnya ini sekarang udah lumayan kenceng lho jadi untuk mesin-mesin ini bunda CC tingkat CC untuk video kali ini kita fokus ke mesin aja karena perubahan terlama itu di mesin sekitaran satu bulan lebih dikit lah di mesin tok ini enggak tahu kok lama banget ini ya kita lho prek sekarang lah kita aku jelasin sekarang udah ganti apa saja sih mesin ini sampai lama banget enggak bisa tak pakai pakai ini situ deh kalau ganti-ganti ini sih bentar-bentar doang loh apalagi ini udah bentar banget ya ini harus bor up ini jadi sekarang sisinya ini tuh udah 200 200290 atau enggak 218 pokoknya enggak sampai enggak sampai 220 lah nah kalian lihat video ini karena ini tuh karena ini kok dapet tiga setengah udah bor up ya udah bor up udah di seher yang 68 nah jadi gini loh ceritanya aku dapet ini tuh second dari temanku yang butuh uang ini anak super motuan bagusnya lagi masih bagus pol ini dalam-dalamannya terus masih api pol masih kayak gaca jadi sebelum beli ini aku udah tanya-tanya mas pur pokoknya pas barusan dateng langsung tak tanyain ke mas pur apakah ini lah si layak atau enggak mesinnya dari mulai kop terus blok sampai bawah ini tang terus apa bandul itu aku tanyain ke mas pur apakah ini masih layak dan bagus banget seperti baru cuman ya minusnya kotor segit lah tapi enggak apa-apa yang penting murah dan masih bagus gitu lho selamat menikmati masih kelewet ini mas ukurannya 3 4 29 6 8 cuma masih dicoba sama dikit pasaran gokul ini enggak ratnya buat waktu coba aja seben enggak enggak kalau kelepeng soalnya kerapeg diketak ini milahnya cik mau meneng lagi ya cik kayak kocok kocok gitu dong, kocok apa mas? kocok apa mas? kocok itu kocok tapi jarinya gak kuat mas gak kuat dari mas tapi gini sih, jini mau dicepati cut jangan lupa, kocok ada yang kocok kocok yang kocok 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 kita review bagian atas dari mulai kop ini aku udah pakai clap yang ukuran 3429 clapnya lalu untuk pair clap aku udah ganti ini kayaknya pair clapnya gak ori dari BRT kalian lihat di player yang alias clapnya udah gantian loh gak tau punya yang apa yang pasti udah ganti bukan BRT tapi yang kata temen-temen kalau ganti BRT itu langsung diganti clapnya karena clapnya BRT itu gak tau kenapa gak bahaya atau gimana gitu loh pokoknya langsung diganti lah ini udah ganti yang aku gak perlu ganti lagi lalu untuk ke bawah lagi aku nyuntuh loh aku selesai aku selesai gak apaan untuk ini sehernya 68mm yang toleh kemarin kan 64mm ya 64mm sekarang 68mm bunda naik 4mm terus ini di bagian sini langkahnya 60,4mm alias stroke 3mm jadi strokenya saya lebih pendek ini ketimbang kemarin yang kemarin kan 3,5mm sekarang malah 3mm turun turun stroke tapi saya kering gede kelepih lebih gede lagi terus nah untuk apa nih ya ini punya GRAN VEGA ini apa ya ah iya lupa lupa ini nih GRAN VEGA itu ini lah loh jadi businya sekarang udah pakai yang kecil alias yang pendek ini punya GRAN atau VEGA yang kemarin kan di toleh kemarin kan punya CRF ya punya supra kalau makanya nah ini lebih pendek lagi untuk bus ini lalu ini udah bersih loh kalau kemarin kan bubutan dibubut itu nah ini ori gini kan dari BRT kan udah gitu jadi lebih rajin itu loh lalu untuk karbu ini sekarang aku pakai BRT juga yang rumah kemarin kutunya ganti memang loh udah beset-beset gitu saya sekep nih jadi ini sementara pakai BRT dulu entah kalau dikasih rumah lagi pakai rumah lagi yang jelas sama-sama enak terus apalagi ya diubah bawah-bawah nah ini kembali ke topik yang paling utama yaitu kenapa motor ini lama banget di bengkel bagian mana yuk crankcase nah jadi bagian crankcase ini loh crankcase tengah sini kalau ini dibelah baru kelihatan crankcase jadi di bagian eh apa jenis itu umai klaker bandul itu dia kocak loh bukan kocak lucu tapi kocak kutuk-kutuk gitu loh harus dibubut crankcase biar gak kocak lagi itu bubutnya agak lama sama dipa sebenernya bubutnya gak lama sih yang lama itu dipawan dipawan itu garapannya wakeh banyak sekali jadi ini antri antri saja satu bulan lamanya juga kakak itu sebenernya kalo biartian gini sebenernya cuman tinggal pasang doang tuh cuman ini pas di pawan kemarin gak cuman masang ini tapi banyak seperti ini terus nyetain karbu terus ganti shock ganti shock ini juga bubut seperti ini kan bikinin di bubutan terus pake ini AC ini juga bubut kan loh jadi yang lama juga itu sih bikinin agak lama terus apalagi yuk yang lain gak tau sih seperti kenal pot tromo tromo juga masih scarlet cuman ini sih lor PR ini PR banget harus dibersihin sih ini biar keren sama ini sih lor ini kotor kayak gini kotor karena ini aku ngeburu biar cepet sayang karena udah banyak banget yang nanyain tulik kemana ya ini udah tak kabar kabarin ke kalian kondisi tulik sekarang udah layak pakai siap terabas pokoknya lor semoga minggu besok bisa pakai inilah Alhamdulillah ya Allah akhirnya si tulik bisa sehat lagi lor keuangan aku sama berbernya si tulik yang jelas si tulik sekarang ini makin galak tapi ini settingannya gak galak yuk gini jadi mas pur udah tak pesenin mas untuk power bawah ini jangan terlalu gede dibuat semut nanti di RPM atas baru keluar powernya gitu jadi tas setting gitu lor tas yang disetting bagian bawah atau mana gak paham aku sama mas pur pokoknya request ku gitu kenapa biar gini loh pas di jalan licin itu kita gak terlalu kehilangan traksi jadi tetep lembut kayak motor standar jadi ini bawahnya bener-bener biasa gak kayak motor board up gede lempeng gitu biasanya cuman atasnya enak insya Allah mantap tapi belum nyoba sih aku ini cuman tak buat jalan-jalan biasa belum buat geber-geberan sing di tanjakan atau di lop-lopan belum kita cobalah besok wajib dicoba ini biar tau lah terus apalagi yoh listrikan listrikan gak ada yang dibuah ini pake body juga masih pake body EKE cuma masih tak bersihin biar lebih bersih nah untuk sing video box filter ini nanti bisa kalian lihat di video yang satunya aja di video itu fokus ke ini mulai dari unboxing sampai pemasangan terus performanya gimana khusus untuk motor apa disitu ada tapi ini gak selamanya kalau aku pake ini mungkin nanti berganti lagi tapi lihat aja lah performanya gimana pake ini karena aku ngejar kenyaman di motor ini kenyaman nomor 1 karena biar setiap obstacle itu mampu melibas mampu dilibas oke oke gitu video kali ini terimakasih udah nonton terimakasih udah menaktikan kehadiran situ menunggu maaf karena lama banget ya yang penting hasilnya optimal meskipun motor kotor tapi yang penting membahagiakan masuk ini juga tutupnya hilang terimakasih oke makasih buat kalian mendukung channel ini dan mendukung aku dari mulai 0 sampai sekarang semoga kalian terhibur dan bermanfaat setiap video amin assalamualaikum terimakasih